8 Dewa Iblis Jilid 4. Sementara Kua Akun Bao dalam pengintayanya pada bagian samping ada 10 sedang menurunkan 5 wanita muda yang sedang diikat dan disumbat mulutnya. Hanya 5 orang ini yang kalian dapatkan, Lu Wong? Benar liang loya, namun minggu depan kami akan datang lagi, karena menurut rekan kami yang menyelidiki 4 desa di kota Hopi melihat banyak wanita muda yang sedang mekar. Baiklah kalau begitu, dan untuk 5 wanita ini, terimalah bayaran dari jengma, sahut liang loya sambil memberikan 2 kantong uang. Cukuplah perdagangan manusia yang kalian lakukan ini selat Kua Akun Bao dan muncul di depan mereka, mereka terkejut dan marah. Jangan ikut campur anak muda jika masih sayang nyawa bentak Lu Wong. Kalian yang harus menghentikan hal tidak patut ini kalau masih sayang nyawa. Tantang Kua Akun Bao Sialan, cari mati, serang, teriaknya pada 9 anak buahnya, 10 orang merangsak menyerang dan mengurung Kua Akun Bao, tapi yang mereka hadapi taruna luar biasa yang jauh melebih keahlian mereka, 2 kali gebrakan 10 orang itu ambruk menggeloso di atas tanah. Liang loya dengan muka pucat dan tubuh menggigil berusaha lari, namun baru 3 langkah lehernya sudah dipegang Kua Akun Bao. Bawa aku dan 5 wanita ini menemui jengma. Baik tai hap, sahut liang loya dengan tubuh menggigil, saat mereka memasuki halaman bangunan induk Kua Akun Bao bertemu dengan Kua Asin Leong dengan 7 orang wanita, lalu 11 wanita itu dikumpul dan digiring bersama liang loya untuk menemui jengma. Di bagian lain Kua Aho Amei mengintai di sebuah ruangan di mana dalam ruangan itu ada 5 laki-laki paruh baya yang sedang melelang harga seorang gadis cantik yang sudah telanjang, dan seorang wanita paruh baya duduk santai menyaksikan kelima lelaki tersebut yang sedang bertarung kekayaan untuk mendapatkan yang pertama mencicipi wanita telanjang di depan mereka. Saya Tio Wangwe menawar harga 10 tahil perak untuk wanita cantik ini hehehe, hehehe. 20 tahil perak saya bayar untuk wanita ini, sahut ma Wangwe. Saya 35 tahil perak, sahut yang lain, lelaki keempat mengelus-elus jenggotnya. Hehehe, hehehe, 35 tahil masih kecil, saya bayar 40 tahil, 4 saingannya melotot mendengar harga penawaran orang keempat. Bagaimana Tio Wangwe berapa penawaranmu, apakah kamu sanggup menyayangi tawaran saya, haha, hahaha, tantang orang keempat. Baiklah saya orang kedua setelah Tio Wangwe, saya akan bayar 46 tahil. Hahaha, hahaha, saya akan mendapatkan kamu nona cantik. Ujar Tio Wangwe semakin mirahi melihat wanita telanjang yang dimenangkannya. Selamat Tio Wangwe Anda memenangkan lelang ini, sekarang silahkan bawa dia ke rumah Wangwe dan bersenang-senang, Selah jengma wanita paruh baya yang duduk santai. Tidak ada yang boleh keluar ruangan ini, dan perbuatan kalian ini sungguh tidak patut, Selah suara dan kwa-aho amai muncul di tengah ruangan sambil menarik dirai dan melemparkan ketubuh wanita telanjang itu, lima lelaki paruh baya itu terkejut, namun Tio Wangwe tersenyum nakal. Aha, luar biasa ternyata masih ada gadis yang cantiknya selangit di sini jengma, ujar Tio Wangwe, jengma terdiam namun hatinya gelisah melihat kemunculan wanita yang tidak dikenalnya. Jengma sungguh apa yang kamu perbuat ini tidak benar, siapakah namamu perempuan cantik selah Tio Wangwe? Plak, aduh, plak, awuh, dua kali tamparan diterima Tio Wangwe sebagai jawaban. Jaga sikap muangwe glenit bentak kwa-aho amai. Jengma kamu sebagai pemilik tempat ini telah berbuat di luar batas. Jangan ikut campur urusanku sahut jengma, saat itu pintu ruangan terbuka, kwa-asin leong dan kwa-akun bao masuk beserta sebelas wanita dan liang loya. Siapa mereka ini leong tanya kwa-aho amai. Mereka ini wanita-wanita yang baru diculik dan dijual kepada jengma, HMH, bagaimana pertanggung jawabanmu jengma akan semua ketidakadilan ini kami hanya mencari makan, saya juga keluar modal untuk ini semua. Care berdagangmu telah mengina kemanusiaan, melengang ria di atas tekanan batin semua wanita yang kamu rekrut dan beli. Lalu kalian mau apa tanya jengma jengkel? Dua belas wanita ini tidak ingin menjajakan tubuhnya, mereka ini kalian beli, jadi saya minta pulangkan mereka ke tempat masing-masing dengan bekal ganti rugi. Hah, aku akan bangkrut dan rugi, setelah jengma cembrut lebih baik rugi daripada mati bukan ancam kwa-aho amai. Hah, apakah kamu akan membunuh saya? Benar kalau kamu tidak dapat diajak kempromi. Cici, mungkin pemasok wanita ke rumah seruni perlu kita ikut seratakan untuk mempertanggung jawabkan ketidakadilan ini, selaku ayun peng yang tiba-tiba muncul. Benar apa yang dikatakan pengte Cici, dan serombongan pemasok sudah saya lumpuhkan di salah satu bagian tempat ini, sahut kwa akun bau. Begitu juga baik, Nah, jengma sebutkan siapa-siapa yang menjadi pemasok wanita ke tempatmu ini, kami akan ringkus dan bawa kemari, ujar kwa-aho amai, jengma agak meragu, namun celah yang diajukan itu sedikit banyaknya akan mengurangi kerugiannya. Mereka ada tiga kelompok, sebutkan mereka, siapa-siapa. Yang pertama rampok sungai lohan yang mengantar lima wanita, di mana mereka liang pet. Mereka sudah dilumpuhkan tayap itu, sahut liang loya sambil menunjuk kwa kun bau. H. M. H. Lalu yang kedua rampok yang berada di bukit batu dan yang ketiga rampok yang berada di gua wa macan. Baik, bau te dan peng te kalian ringkus tiga pimpinan rampok itu dan bawa kemari, Dan kamu jengma kumpulkan semua gadis penghibur yang kamu miliki Ujar Kwa Aho Amei Lalu kami bagaimana tanya Chow Awang Wei Kalian orang kaya dan banyak duit Masing-masing kalian keluarkan 10 tahi lemas untuk biaya kepulangan gadis-gadis ini nantinya Hah, 10 tahi lemas Selah kelimanya terkejut bagaimana kalau 5 tahi lemas tawar Chow Awang Wei 20 tahi lemas masing-masing kalian bayarkan Hah, kenapa malah bertambah tanya Mawang Wei Posisi kalian bukan sedang menawar tapi diwajibkan Baiklah 10 tahi lemas, sahut Chow Awang Wei Tidak sekarang 20 tahi lemas, cepat kalian bawakan ke sini Leong T, kawal mereka ke rumah masing-masing dan ambil 20 tahi lemas dari masing-masing mereka ujar Kwa Aho Amei Baik Cici, sahut Kwa Asin Leong dan kemudian membawa 5 orang hartawan itu keluar Seluruh wanita penghibur telah dikumpulkan sehingga jumlah mereka mencapai 100 orang Kami adik beradik melihat ketidakadilan di rumah seruni ini Berupa jual beli wanita, pemaksaan kehendak dan pelelangan nafsum-mesum Dan kami tidak bisa tinggal diam Jadi bagi kalian semua, siapa yang hendak berhenti dan kembali ke tempatnya masing-masing boleh bergabung dengan 12 wanita itu Ujar Kwa Aho Amei sambil menunjuk 12 wanita yang ia dan 2 adiknya dapati 78 orang bergabung dengan gadis yang ditunjuk Kwa Aho Amei Sementara 10 orang tetap berdiri di tempatnya Apa kalian akan tetap ikut jengma? Mau kemana lagi kami liap, sana kerabat pun tidak ada Hidup tanpa topangan kerja akan terlunta-lunta Jika karena tidak ada tempat kembali, kalian bisa menetak kehidupan dengan modal yang nanti akan dibagi Apakah kami akan diberi modal? Lihat tanya seorang dari-dari mereka benar teman Bagaimana menurut kalian? Kalau begitu saya juga akan berhenti Sahut mereka agak berbarengan Baik, sekarang jengma keluarkan semua harta kamu dan letakkan di ruangan ini Dan kalian semua boleh kembali ke kamar masing-masing Ujar Kwa Aho Amei Wanita-wanita itu berteriak gembira dan senyum mereka Karena sebentar lagi mereka akan bebas dari belenggu jengma Esok paginya Kwa A Sin Leong datang membawa 100 tahil emas Lalu digabung dengan harta jengma Sementara Kwa A Kun Bao dan Kwa Ayunpeng menuju sungai lohan bersama seorang anak buah yang telah dilumpuhkan di rumah seruni Esok harinya mereka sampai di sarang perampok Pimpinannya bernama Gak Lu Kai Gak Lu Kai terpaksa bangun karena mendengar teriakan Gak Lu Kai keluarlah jangan sempat rumahmu ini kami hancurkan Teriakan itu menembus gendang telingga Sehingga Gak Lu Kai dan puluhan anak buahnya meliompat bangun Siapa sepagi sudah datang mengacau bentak Gak Lu Kai-Gak Lu Kai Kamu ikut kami dengan sukarela atau kami paksa siapa kalian? Hah tanda tanya Kami adik beradik Sari Kun Leng dan akan membawa kalian ke rumah seruni untuk mempertanggungjawabkan kelakuan kalian yang menculik dan menjual wanita Sial apa kalian punya nyawa rangkap? Serang teriak Gak Lu Kai Puluhan anak buahnya menerjang maju Manun dua si tai hap lebih gesit dan bergerak di antara kerumunan pengeroyok Dalam lima gebrakan tiga puluh anggota rambok sudah tergeletak tidak berdaya termasuk Gak Lu Kai sendiri Tulang bahunya lepas dipukul Kua Ayun Peng Dengan wajah meringis kesakitan Ampunkan kami tai hap, ibanya kepada dua si tai hap Baik, kalian bawa semua harta kalian Kita berangkat menuju Gawah Macan Ujar Kua Ayah Kun Bao dan Gak Lu Kai mengangguk-angguk Kemudian dua peti harta pun dikeluarkan Lalu Gak Lu Kai dan delapan anak buahnya dibawa oleh kedua si tai hap Menjelang siang mereka sampai di Gawah Macan Rampok Gawah Macan dipimpin Co Agan Lin dengan enam puluh anggota Kedatangan dua si tai hap mengherbohkan gerombolan itu Namun sama saja mereka tidak berdaya di depan si tai hap Kemudian Co Agan Lin dengan dua belas anggotanya mengikuti dua si tai hap Sambil membawa tiga peti harta menuju sarang rampok di Bukit Batu Kedatangan rombongan tidak terduga itu membuat ciutnya Li Lu Kang selaku pimpinan Lu Kang beserta delapan anak buahnya membawa dua peti harta mengikuti dua si tai hap ke rumah seruni Keesokan siangnya rombongan itu sampai di rumah seruni Dan mereka disaksikan seratus wanita yang selama ini tertekan dan teraniaya Rombongan itu disambut Co Aho Amei dan tujuh peti diletakkan bersama dua peti harta jengma Li Yang Loya ambil setengah dari harta jengma Demikian juga harta ketiga perampok ini ujar Co Aho Amei Li Yang Loya segera melakukan yang diperintahkan Setelah itu harta itu dibagikan kepada seartus wanita Sehingga masing-masing dapat tiga puluh tahil emas, seratus tahil tembaga Seratus wanita itu dengan wajah ceria meninggalkan rumah seruni Jengma kamu masih punya setengah dari hartamu dan juga rumah seruni Saran saya daripada membuka rumah bordil lebih baik buka penginapan sekaligus rumah makan Dan kalian tiga pimpinan rampok Kalian juga masih memiliki setengah harta kalian Saya perintahkan supaya kalian berubah dengan hidup sebagai pedagang atau petani Atau membentuk piyau kiok Jika kalian masih merampok Suatu saat kita akan bertemu Dan kami akan menindak tegas perbuatan kalian Baiklah liap Apa kami boleh meninggalkan tempat ini sahut Co Agan Lin Boleh Dan kami juga hendak pergi Mari semte sahut Co Aho Amei Dan empat si tayap itu menghilang Sehingga jengma, liang loya dan gerombolan perampok melonggo tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan Peristiwa yang dialami rumah seruni membuat kota kicu gempar Pengaruhnya banyak tiga rumah bordil di kota kicu sepi pengunjung Lima wangwe yang mengalami kerugian Dua puluh tahi lemas membuat hartawan dan lelaki hidung belangciut nyalinya Sebulan kemudian rumah seruni berubah menjadi likuan Dan tiga rumah bordil lain bangkrut gulung tikar Empat si tayap berlabuh di pelantaran pantai pulau Kura Kura Kedatangan mereka disambut hangat keluarga pulau Kura Kura Di antara delapan suheng im yang sin tayap Yang hidup hanya lubong yang sudah berumur 70 tahun lebih Dan yang menjadi pimpinan di pulau Kura 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 adalah Choa Santung anak dari Choa Ban Kui dan Pat Hong Hengte Yang berjumlah 200 orang dilatih oleh Litan Hua anak dari Li Wan Fu Lau Jin anak dari Lau Kun dan Sim Lok anak dari Sim Chow Peng Sementara anak-anak yang lain perempuan dan sudah menikah Lalu diboyong suami masing kedaratan besar Lubong keluar dari kamarnya menyambut anak-anak sutenya Senyum gembira dan ceria nampak tergambar pada wajah tua itu Lupek terimalah salam khotmat kami Sapa kwa ahu amai sambil berlutut bersama ketiga adiknya Bangkitlah Meiji dan kalian semua para keponakanku Bagaimana kabar ayah kalian ayah dan ibu dalam keadaan sehat dan baik Lupek Saya sangat kegembira dengan kunjungan kalian ini Meiji Kami juga merasa senang dapat bersuah dengan Lupek dan si Suheng dan seluruh keluarga pulau Kura-Kura Sahut Kua Sin Leong Tiga hari kemudian empat Suhengnya mengajak melihat-lihat Pat Hong Hengte berlatih Semua murid tahu belaka empat muda belia itu adalah paman-paman mereka yang kesaktiannya melebih dari suhu-suhu mereka Maka pada setiap kesempatan mereka meminta petunjuk pada Sin Leong, Kun Bao dan Yun Peng Sementara murid perempuan banyak menerima petunjuk dari Kua Aho Amei Suheng, saya dengar dari beberapa murid bahwa empat Pat Hong Hengte mengadakan perjalanan ke wilayah timur untuk memenuhi undangan KWI Sien Pat Benar Liong Te, mereka sudah empat bulan berangkat, siapakah KWI Sien Pat itu Chua Suheng Tayang Kun Bao Mereka adalah tokoh baru di dunia persilatan, kita belum tahu bagaimana sepak terjang mereka ini Namun melihat niat mereka hendak mengadu pibu dengan delapan chiang bujin, mungkin cenderung mereka adalah tokoh hitam Terlebih undangan mereka pada rimba persilatan sangat sesumbar dan jumawa Berarti delapan tokoh ini mesti diwaspadai, kalau begitu Suheng Benar Peng Te, dan kita akan tahu jika empat utusan kita sudah kembali Benar, kami juga akan memperhatikan hasil pertemuan itu dalam perjalanan yang akan kami lanjutkan Sahut Kua Aho Amei Besok kalian akan berangkat, kalian hati-hatilah di perjalanan, karena perjalanan kalian masih panjang Wilayah barat dan utara adalah medan yang sulit dengan cuaca yang ekstrim Kami akan ingat pesan Suheng, Sahut Kua Aisin Leong Keesokan harinya empat si Taihap meninggalkan pulau Kura-Kura Setelah selama sebulan mereka berada di pulau Kura-Kura Perjalanan empat si Taihap dilakukan dengan santai Karena inti tugas mereka adalah menyisir dan memantau perkembangan di setiap kota yang mereka lewati Hari itu empat si Taihap memasuki kota Hangsi, mereka istirahat di sebuah lekuan yang cukup ramai, dan sepertinya kota ini banyak dimasuki para pendatang yang terdiri dari Orang-orang persilatan, seorang pelayan menghidangkan makanan yang dipesan empat si Taihap Lopek, sepertinya banyak orang persilatan memasuki kota ini, ada hal apakah tanya Kua Akun Bao? Oh, cuan tidak tahu ya? Benar kami tidak tahu, bisa kasih tahu lopek? Begini cuan muda, para ahli silat ini sedang menuju kota Guangdong Ada apa di kota Guangdong selaku Aiyunpeng? Putri gubernur Guangdong adalah seorang ahli silat tinggi, dan juga terkenal cantik kerupawan, jadi gubernur mengadakan acara Syembara mencari jodoh putrinya itu Oh begitu rupanya, terima kasih lopek atas informasinya Hehehe, hehehe sama cuan muda, cuan muda apa tidak tertarik tanya pelayan sambil tertawa Mungkin kami akan kesana hanya untuk menonton keramaian, sahut Kua Asin Leong, lalu mereka pun makan Apakah kita akan ke Guangdong cicitanya Yunpeng? Tentu kita akan kesana pengte, dan disana kita akan banyak bertemu para ahli persilatan, jawan Kua Aho Amei Kota Guangdong adalah kota yang sangat besar, gubernur Li sebagai pimpinan pemerintahan memiliki pasukan tentara yang banyak, di bawah empat siang kun yang terkenal gagah dan sakti, namun yang menjadi buah bibir di kalangan umum gubernur Li mempunyai seorang putri yang cantik bernama Li Bi Hong, disamping kecantiakan yang dia juga seorang pesilat tingkat tinggi Seminggu sebelum hari pertemuan, kota sudah dihiasi dengan aneka kertas warna-warni, sebuah panggung yang sangat besar dan tinggi telah dibangun di alun-alun kota Beberapa likuan sudah disewa gubernur untuk istirahat para tamu, para pengawal berseragam disiapakan di empat pintu gerbang kota untuk menyambut para tamu, demikian juga puluhan polisi disiapkan di setiap likuan tempat para tamu Kota Guangdong dibanjiri para pendatang yang terdiri dari pemuda bangsawan dan ahli silat, para tamu diarahkan ke likuan-likoan yang yang sudah disediakan, di sebuah bukit di sebelah gerbang selatan Empat si tahap berjalan santai sambil menikmati sejuknya hembusan angin saat menjelang siang, dua bayangan lain dengan gerakan cepat datang dari arah belakang Dua orang pemuda tampan mendekat, namun seorang dari mereka melewati empat si tahap, dan seorang pemuda berhenti menyapa mereka Salam ketemu si cu sapanya ramah salam jumpa si cu, sahut kuah sin leong Apakah si si cu hendak menghadiri pertemuan di kota Guangdong benar si cu, kami ingin menonton keramaian, jawab sin leong Kebetulan saya juga hendak ke sana, kenalkan nama saya Kamcilang Oh ya kami empat saudara dari Kun Leng, nama saya sin leong, dan ini cici kami Ho Amei, dan kedua adik saya Kun Bao dan Yun Peng, kami si kuah ya Hahaha, hahaha, sungguh tidak dinyana saya akan bertemu dengan si tahap yang terkenal kehebatan dan kearifannya Tuako sungguh berlebihan, janganlah terlalu memuji kami Maaf si tahap, namun sungguh aku merasa bahagia dengan pertemuan ini, kami juga tuako, dari manakah asal tuako? Saya dari kota Nancao si tahap, siapakah suhu dari tuako kalau kami boleh tahu selakun bau Aha, si tahap, saya hanya murid seorang tosu yang dijuluki soan hangkun, pukulan angin puyuh Janganlah terlalu merendahkan tuako, bukankah tuako akan ikut si embara yang diadakan gubernur Rencana begitu, namun lihat situasinya dulu, kalau memungkinkan akan ikut, lalu apakah si tahap tidak akan ikut? Kami hanya ingin menonton kam tuako Wah, sayang sekali, saya yakin jika salah satu dari si tahap ikut pastilah si embara akan dimenangkan si tahap Ah, tuako terlalu melebihkan, sahut kuah sin leong Saat mereka sampai di pintu gerbang mereka disambut empat orang polisi Selamat datang para tai hap dan terima kasih telah sudi meramaikan pertemuan akbar diadakan li tai jin Selamat bertemu ci yang kun, kami juga ucapkan terima kasih atas penyambutan yang baik ini Sahut kuah sin leong, lalu mereka dibawa ke sebuah likuan, seorang pelayan Mengantarkan mereka ke kamar masing-masing, tempat hiruk pikup karena banyaknya tamu yang menginap di tempat itu Rata-rata tamu itu berumur 20 tahun sampai 30 tahun, dan sungguh luar biasa biaya sang gubernur dalam jamuan akbar itu Susul menyusul tamu yang diantarkan para petugas pemerintahan Dan pada hari pertemuan, semua tamu keluar dari likuan menuju alun-alun Di mana panggung besar dan megah berdiri setinggi 10 kaki Di bagian belakang panggung disusun kursi-kuris yang indah Dan di bagian bawah di sekitar panggung dibangun tempat pelantaran lebih rendah 3 kaki dari permukaan panggung Area pelantaran itu luas mengelilingi panggung, para peserta dan penonton menduduki kursi yang sudah disediakan pada area tersebut Di bagian belakang panggung duduk Li Tai Jain dan para staf pemerintahan dan juga para sesepuh kota Seorang yang ditugaskan sebagai pembawa acara maju ke tengah panggung dengan senyum ramah menjurah keempat penjuru Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta Syambara dan juga pada para tamu pengunjung yang berhadir pada kesempatan ini Perkenankan saya Ken Sae Sang menginformasikan acara yang akan kita lalui pada perhelatan akbar Li Tai Jain selaku gubernur kota Guangdong Suara tepuk tangan menyambut perkataan Ken Sae Sang Dari tamu yang berkunjung kami dapatkan jumlah 300 orang, sementara yang mendaftarkan diri sebagai peserta Syambara sebanyak 100 orang Sungguh suatu minat yang luar biasa dari para kontestan Kembali suara gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai menyambut jumlah para kontestan Sehingga Ken Sae Sang berhenti sejenak Baiklah, sebelum saya melanjutkan informasi yang berhubungan dengan Syambara Mari kita sambut Li Tai Jain untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sekaligus membuka Syambara yang akan dilakukan Suara sorak-sorai menyambut berdirinya Li Tai Jain Salam jumpa pada sekalian tamu yang terhormat Satu kebanggan bagi kami dengan hadirnya para tamu sekalian Dan hal yang ingin saya sampaikan adalah Bahwa Syambara ini adalah untuk mencari jodoh putri kami yang manjali bihong Putri kami ini memiliki niat bahwa yang menjadi calon suaminya adalah kalangan pendekar yang mampu mengalahkannya Jadi kami sebagai orang tua hanya memfasilitasi keinginan tersebut Dan kiranya Syambara ini akan berjalan tertib dan lancar dan kami juga merasa puas dengan hasilnya nanti Demikian saya buka Syambara ini dan saya ucapkan selamat kepada seluruh kontestan Ujar Li Tai Jain dan disambut tepuk meriah dari seluruh tamu Baiklah para tamu sekalian Tiba sekarang saya akan menyampaikan hal Yahwal Syambara yang akan kita lakukan Yang pertama bahwa Syambara ini tidak dibenarkan membunuh lawan pada pertarungan Jadi jika kontestan jatuh dalam pertarungan maka dinyatakan kalah Lalu yang kedua tahapan Syambara akan diadakan tiga tahapan Ada paun tahapan pertama kita akan menyaksikan lima pertarungan sekaligus yang terdiri dari dua sesi Kemudian tahapan kedua lima pertarungan sekaligus yang terdiri dari satu sesi Dan tahapan ketiga merupakan babak penentu dan juga pertarungan antara pemenang dengan Nona Li Bi Hong Ujar Kian Sai Sang, tepuk meriah pun bergema Sekarang kami panggilkan sepuluh kontestan untuk naik ke panggung seru Kian Sai Sang Sepuluh orang pun menaiki panggung Kau Chiang Kun sebagai kepala kemanan ikut berdiri yang ditugaskan sebagai juri Di lapangan panggung yang luas ini kalian akan bertarung dengan lawan masing-masing Tidak diperbolehkan mengambil alih lawan lain, mengerti Mengerti Chiang Kun, sahut mereka serempak Lalu kau Chiang Kun memberi aba-aba dan pertandingan pun berlangsung ramai Para kontestan berusaha meraih kemenangan Jurus-jurus simpanan pun dikeluarkan Kembang jurus pun dimaksimalkan untuk tipuan dan pancingan Selama empat jam sesi pertama ini pun usai Sehingga didapatkan lima puluh peserta yang ikut sesi kedua Sepuluh kontestan pun mulai bertanding Persaingan pada sesi ini sangat alot Namun yang memiliki ilmu yang tinggi lah yang akan jadi juara Sesi ini memakan waktu tiga jam dan hasil yang didapatkan sebanyak dua puluh orang Karena ada lima pasang yang seri Ken Sai Sang menghentikan acara, untuk jedah Para tamu pun makan siang Setelah rehat selama dua jam Kai Sai Sang kembali membuka acara dan memasuki tahapan kedua Sepuluh kontestan mengadakan adu tanding yang luar biasa cepat dan dasyat Dan hal itu mengundang sorak-sorai penonton menyaksikan serunya pertarungan para kontestan Akhirnya tahapan ini selesai saat menjelang malam Ken Sai Sang menutup acara dengan pengumuman sepuluh kontestan yang akan berlagak esok harinya Semua tamu pun meninggalkan alun-alun kembali ke penginapan masing-masing Di penginapan para tamu saling menomentari pertandingan yang berlansung seharian itu Salah satu kontestan yang akan berlagak besok adalah kamcilang Dengan senyum ia mendekati empat si taihab yang sedang makan malam Selamat kam tuako, dapat memasuki tahap akhir besok Ujar Sin Leong HMH, terima kasih si taihab Dan tentunya saingan besok adalah orang-orang handal Bukankah sebaiknya Anda mengalah kam si Chu Selah seorang lelaki tampan yang bernama Chu Lai Seng Selah seorang kontestan yang juga ikut berlagak besok Dan kebetulan mejanya berdekatan di sebelah kiri meja si taihab Hahaha, hahaha, sebelum bertanding aku tidak akan menyerah Chu Si Chu Dan Nona siapakah selah seorang lagi dari arah depan meja si taihab Hehehe, kau bun, aku juga ingin kenal dengan Nona yang cantik ini Dan rasanya kecantikannya tidak akan kalah dengan Nona Libihong Sahut Chu Lai Seng Saya Kwa Aho Amei, selamat kalian bertiga memasuki tahapan akhir Seng Bara Sahut Kwa Aho Amei Dan ketiga saudara ini adalah adik-adik Kwa Aso Chia, Selakam Chilang Benar, nama saya Sin Leong, dan kedua adik saya ini Kun Bao dan Yun Peng Salam jumpa Kwa Aso Chiu Oh ya kenapa kalian tidak ikut Seng Bara? Tidak, kami tidak tertarik dengan Kero mendapatkan istri dengan Seng Bara Kenapa demikian Leong Si Chu tanya kau bun? Pernikahan adalah sesuatu yang besar, dan termasuk urusan hati Hehehe, hahaha, memang benar Leong Si Chu Saya mengikuti Seng Bara karena hati saya sudah terpaut pada Li Soi Chia Apakah kamu sudah pernah melihat Leisho Chia Chu Si Chu selakam Chilang sudah dan wajahnya benar-benar cantik? Sahut Chu Lai Seng Saya sependapat dengan Kwa Aso Chiu tentang pernikahan, selah seorang lelaki tampan rupawan Siapakah Si Chu tanya Kwa Akun Bao, Kwa Aho Ame yang ikut menoleh pada lelaki itu berdesir darahnya Maaf Kwa Aso Chia, dan Kwa Aho Si Chu, saya ikut nimbrung pembicaraan Tiga kontestan kita sungguh luar biasa dan selamat saya ucapkan atas keberhasilannya melewati dua tahapan Nama saya Kwe E Jun Bao dari Wuhan Terima kasih Kwe E Si Chu, dan walaupun benar nikah adalah urusan hati Tapi Syambara ini juga tentunya melibatkan hati Benar kau Si Chu, jika hati itu tidak dirusak oleh rasa bangga akan kemenangan dan munculnya pandangan pada Li Soi Chia sebagai hadiah dari usaha besar yang kalian lakukan Dan setelah apakah Li Soi Chia bertahan dengan lelaki yang telah mendapatkannya syukur-syukur lelaki yang menang-menawan hati Li Soi Chia saat pandangan pertama Apakah menurut Kwe E Si Chu Syambara ini salah-salah kamcilang Syambara untuk mencari suami menurut saya salah kam si Chu Hehehe, hehehe, tergantung ker pandang masing-masing Kalau menurut saya, terlebih kita hidup di rimba persilatan, Syambara seperti itu lumrah dilakukan Saya sependapat dengan Chu Si Chu, dunia persilatan adau kemampuan adalah hal tidak terbantahkan untuk menjawab setiap masalah Selah kau bun Eh, kalian sudah dengar tidak tentang undangan Kwe E Si An Pet tanya kamcilang? Sudah, dan dua dari suheng saya sudah berangkat untuk memenuhi undangan tersebut Sahut Kau Kun Bao Bukankah Kwe E Si An Pet adalah nama baru di dunia persilatan tanya Kwa A Yun Peng? Oh ya maaf saudara-saudara, saya ingin istirahat, jadi saya permisi dulu, selat Kwa A Ho A Mei Oh, silahkan Kwa A Shio Chia, sahut Kwe E Jun Bao sambil berdiri Kwa A Ho A Mei tersenyum melihat keramahan Jun Bao, lalu dia meninggalkan mereka Benar Kwa A Shio Chia, namun menurut yang saya dengar bahwa mereka itu adalah tokoh senior jawab Chulai Seng Artinya mereka itu tokoh yang sudah berumur kalau begitu, selah kamcilang? Benar Kham Shio Chia, menurut seorang pendekar yang saya temui mereka itu berumur 60 tahun lebih Dimanakah kediaman mereka tanya Kwe E Jun Bao? Katanya mereka tinggal di Kota Bao, dan daerah pertemuan itu dekat dengan Kota Bao namanya Jim Kok Jawab Chulai Seng, tiga si Tai Hap terhiyak sesaat karena Jim Kok adalah nama yang tidak asing bagi mereka Karena seorang dari ibu mereka Ken Heng di ibu kandung dari Kwa A Yun Peng bertempat dan dimakamkan di sana Tapi anehnya pertemuan itu hanya untuk menyaksikan pertarungan antara KWI Sian Pet dengan para pimpinan partai besar Ujar Kwe E Jun Bao Intinya memang demikian, namun menurut saya itu hanya tujuan jangka pendek Maksudnya bagaimana Chusicu tanya kamcilang? Maksudnya tujuan dari KWI Sian Pet adalah menguasai rimba persilatan Kalau mereka mampu mengalahkan delapan pimpinan partai seperti gerimba persilatan akan mereka kuasai Apakah menurut Chusicu, KWI Sian Pet akan mengadakan pibu lagi setelah berhasil memenangkan delapan chiang bujintanya Kwa A Sin Leong? Benar, setelah itu saya yakin mereka akan menundukkan pendekar-pendekar senior seperti Ui Hai Leong Chiang, Si Sin Kiam, Pedang Sakti dari Barat, Han Lohap, Pertapa Tua Han, dan Tian San Bi, Si Cantik dari Gunung Tian Wah Chusicu ternyata banyak tahu dengan rimba persilatan, dan perkiraan itu sangat masuk akal puji kamcilang Dan bahkan menurut saya tujuan dari KWI Sian Pet adalah membungkam pulau Kura-Kura dan mengalahkan Imbiang Sintai Hab sebagai jago dan turunan yang legenda selama ini H.M.H. Benar, kalau mau menguasai dunia tentunya harus berhadapan dengan Sintai Hab, Selakao Bun, ketiga Sintai Hab saling pandang Sudahlah saya juga mau istirahat, karena besok adalah hari melelahkan, Selakam Chilang, Kau Kun Bao juga permisi, dan akhirnya mereka pun bubar Malam para pengawal meronda di sekeliling kota, empat likuan dijaga ketat untuk kenyamanan para tamu Namun sebuah bayangan laksana siluman mengendap-endap di atap sebuah likuan Orang itu memakai pakaian serbah hitam dan memakai top peng Dia memusuki sebuah kamar yang dihuni lelaki tampan peserta Syembara Dengan gerakan luar biasa cepat ia menotok jalan darah pemuda yang sedang pulas tidurnya, lalu korbannya dibawa keluar dan setelah itu ia laksana terbang menuju sebuah kuil tua di pinggir kota Di dalam kuil sudah ada tujuh orang lelaki tampan yang masih pingsan dijaga empat orang bertopeng Tinggal tiga orang lagi, kalian tunggu di sini saya ke likuan yang satu lagi untuk mengambil mereka Baik Sian Li jawab mereka serempak, dari suaranya mapat orang itu adalah perempuan termasuk si penyusup sendiri yang dipanggil dengan Sian Li Sian Li tidak lain adalah Tian San Bi Tian San Bi sebagai wanita amat tertarik dengan Syembara itu Karena akan berkumpul lelaki muda tampan sekaligus berkepandayan tinggi, oleh karena itu dia menjadi tamu pada Syembara itu Setelah pertandingan seharian dan sepuluh pemuda tampan keluar sebagai pemenang, Tian San Bi tidak membuang kesempatan Ia berencana untuk menculik sepuluh kontestan yang demikian memenuhi seleranya Malam itu ia bergerak bagai siluman menculik para kontestan, dan tujuh orang sudah dalam genggamannya Tinggal tiga kontestan yang berada di likuan di mana si Tai Hab menginap Dengan gerakan gesit Tian San Bi mengintai kamar-kamar dari atas atap Ketika ia sedang membuka genteng, sebuah bayangan tiba-tiba muncul Apa yang hendak kamu lakukan tegur orang itu? Tian San Bi terkejut karena ia tidak menduga akan kepergok Dia melihat seorang wanita muda cantik berdiri tenang di hadapannya Jangan ikut campur sahutnya sambil menyerang Namun wanita cantik di hadapannya dengan tenang mengelak Tian San Bi terus menyerang dengan luar biasa cepat Namun lawan mudanya itu tidak sedikit pun gugup dan bertelit dengan demikian mudah dan gesit Tian San Bi makin jengkel, lalu menyerang dengan kekuatan penuh dan jurus-jurus mematikan Sampai 20 jurus lawannya masih berkelit Sialan ayok lawan aku jangan cuma menghindar tantangnya dengan emosi Lawan mudanya itu adalah Kwa Aho Amei Karena gerakan mencurigakan di atas kamarnya telah membuat ia bangun dan keluar dari kamar untuk meringkus penyusuk Kwa Aho Amei mulai membalas serangan Tian San Bi Adu Jotos pun berlansung seru di bagian belakang likuan Tiga saudaranya sudah muncul pula di tempat itu Bahkan Kwe E Jun Bao juga sudah berdiri menonton pertarungan luar biasa cepat dan menegangkan Tian San Bi mengerahkan ilmu tarian iblisnya yang luar biasa Namun sampai puluhan jurus sepertinya terbentur ilmu in yang sian sin li Untungnya Kwa Aho Amei tidak menyandang sabuk Sehingga Tian San Bi masih mampu bertahan sampai sekian jurus Pada jurus ke-70, suara generisik sari gerakan Kwa Aho Amei telah membuat gerakan Tian San Bi kacau balau Sehingga dua pukulan susul menyusul menghantam perut dan bundaknya Tian San Bi terlempar, namun ia masih dapat menguasai diri Hingga tidak jatuh, namun dua pukulan itu membuat nafasnya sesak Lalu dengan lompatan jauh ia melarikan diri Kwa Aho Amei tidak mengejar Namun Kwa Ayun Peng bergerak mengejar menyusul Tian San Bi Tian San Bi terus berlari dan tidak menyadari gerakan halus di belakangnya Sian Li bagaimana sapa seorang anak buahnya? Sial, seorang tamu perempuan menggagalkan pekerjaanku Lalu bagaimana Sian Li? Sudah tujuh pemuda itu saja kita bawa Sahut Tian San Bi kesal Tunggu dulu, kalian ini kenapa mencuri para pemuda tegur suara Dan Yun Peng pun muncul Kamu siapa anak muda? Hik, hik, duh tampanya Sahut Tian San Bi Siapa saya tidak perlu kalian ketahui Cepat lepaskan para pemuda yang kalian culik Hik, hik, bagaimana kamu hendak melepaskan mereka Kalau kamu sendiri saya akan ringkus Tantang Tian San Bi Oh, begitukah? Nah coba ringkus aku Sahut Kwa Ayun Peng Sambil menyerang Tian San Bi Tian San Bi berusaha mengelak Namun hawa pukulan menyempret bahunya Sehingga ia limbung ke samping Dan suara gemerisik terdengar Sialan ternyata kamu kawan perempuan berengsek itu Teriak Tian San Bi Kemudian dengan mengerahkan seluruh kemampuannya Melawan jurus-jurus Kwa Ayun Peng yang luar biasa Empat anak buahnya hanya diam Karena mencampuri pertempuran dasyat itu Akan berakibat fatal bagi mereka Majikan mereka saja sudah kewalahan dan terdesak hebat Dan dalam lima puluh jurus sebuah tamparan pada punggungnya Sudah membuat memuntahkan darah segar Tanpa mempedulikan lukanya Tian San Bi melarikan diri Empat anak buahnya segera menyusul Namun lompatan Kwa Ayun Peng Laksana cakar Garuda memegang tengkuk Dua orang dari mereka Yang dua lagi dibiarkan lolos Kwa Ayun Peng membawa mereka ke dalam kuil Dan tujuh orang pemuda tergeletak pingsan di dalam kuil Kwa Ayun Peng menarik topeng keduanya Ternyata dugaan saya benar Kalian adalah perempuan Siapa kalian dan kenapa kalian menculik para pemuda? Kami dari Tian San Kami hanya bawahan Taihab H.M.H. Siapakah nama majikan kalian tadi? Majikan kami Tian San Bi Untuk apa ia menculik para pemuda? Majikan kami biasa melakukannya pada pemuda-pemuda yang ia sukai Terus kenapa mereka ini pingsan? Mereka telah dibius Taihab Kalau begitu cepat berikan obat penawarnya Obatnya ada pada majikan kami Apa ada care lain untuk menyadarkan mereka? Setahu saya tidak ada Taihab Namun mereka akan sadar dua jam lagi Jawab keduanya Lalu Kwa Ayun Peng berkata Liyong T Ada tujuh pemuda di Kul sebelah barat Laporkan pada pihak kemanan untuk menjemput mereka ke sini Suara itu bergema dan luar biasanya Si Taihab di Likoan mendengar panggilan itu Kwa Ayun Peng telah menggunakan satu dari ilmu turunan mereka Yang bernama Hung Kong Choan Im Kirim suara menyebab cahaya Heh, ternyata perempuan itu penculik Cepat laporkan Bao T Kepada para pengawal Dan kita segera menyusul ke sana Ujar Kwa Aho Amei Kwa Akun Bao segera keluar dan turun menemui pengawal di luar Likoan Kemudian kepala pengawal Membawa sepuluh anggota mengikuti Kwa Akun Bao Sesampai di kuil Kwa Aho Amei dan Kwa A Sin Leong sudah berada di dalam kuil Bukankah mereka ini peserta yang keluar sebagai pemenang seru kepala pengawal Benar Chiang Kun dan mereka telah diculik seorang wanita yang bernama Tian San Bi Untungnya Cici Ku menggagalkannya saat ingin menculik pemuda lain di Likoan tempat kami menginap Tapi mereka ini tidak sadarkan diri Benar dan kata dua perempuan ini tidak berapa lama lagi mereka akan sadar H.M.H. tangkap kedua wanita ini dan angkat tujuh pemuda ini Perintah kepala pengawal Tujuh orang itu pun diangkat tujuh pengawal Dan tiga orang mengikat dua wanita anak buah Tian San Bi Keesokan harinya berita itu jadi heboh di Likoan tempat si Tai Hab menginap Kwe E. Jun Bao mendekati Sin Leong Apa yang terjadi Kwa Asi Chu? Ada orang yang hendak menculik sepuluh kontesan Lalu bagaimana? Mereka sudah selamat dan tentunya Syambara akan berlanjut Siapa yang menculik mereka katanya Tian San Bi Tian San Bi memang kelakuannya seperti itu Dia sangat membutuhkan pemuda-pemuda perjaka untuk bersenang-senang Selah Cu Lai Seng Kalau mereka itu tujuh kontesan Mungkin lelaki selanjutnya adalah kita Cu Si Chu Karena saya dengar penculik itu datang ke sini Dan untungnya digagalkan para pengawal Selah Kaobun Apakah para pengawal mampu menahan Tian San Bi? Saya tidak percaya Sahut Cu Lai Seng Kalau begitu siapa yang menggagalkan gerak Tian San Bi di Likoan ini Tentunya orang sakti dan lebih hebat dari Tian San Bi Jawab Kam Cilun Tiba-tiba apa kamu tahu siapakah orang sakti itu Kam Si Chu? Tentunya si Tai Hab yang di samping kita ini Heh, aduh maaf Kua Asi Chu Kami tidak menyangka bahwa teman bicara adalah si Tai Hab Ujar Kaobun Ah, tidak ada yang perlu dimaafkan Dan juga janganlah terlalu menyanjung kami Sahut Kua Asin Leong Oh ya si Tai Hab yang lain kemana? Mereka sedang di kamar dan sebentar lagi keluar Marilah kita makan Karena sebentar lagi acara akan dibuka Sahut Kua Asin Leong Lalu mereka pun menuju ruang makan Orang hiruk pikuk menceritakan peristiwa semalam Kua Aho Ame dan kedua adiknya turun dan mengambil tempat agak jauh dari kumpulan Kua Asin Leong dan empat pemuda lainnya Setelah matahari naik Acara pun dibuka kembali Ken Sai Seng Maaf kami haturkan kepada para tamu kami yang berada di Dua Likoan Tidak merasa nyaman akibat gangguan seorang penculik Namun kejadian itu telah dapat diselesaikan dan penculiknya sudah ditangkap oleh pengawal kota Sekarang kami akan memanggil 10 kontestan Ujar Kuan Sai Seng dan disambut sorak-sorai dan tepuk tangan gemuruh Kemudian pertandingan pun dimulai Masing-masing kontestan mengerahkan segala kemampuan untuk mengalahkan lawan Selama 2 jam pertemuan Akhirnya empat orang pemenang keluar Yaitu Chu Lai Seng, Ga Seng, Lu Teng Kui dan Ma Hang Bu Kemudian pertarungan tunggal diadakan antara Chu Lai Seng dan Ma Hang Bu Karena pertandingan ini tunggal maka semua penonton semakin antusias menyaksikan Pigu yang berlangsung dasyat dan menegangkan itu Akhirnya setelah 1 jam berlangsung Chu Lai Seng memenangkan pertandingan Kemudian 2 peserta lain naik Ga Seng dan Lu Teng Kui adu jotos dengan kecepatan gerakan yang luar biasa Suara Sin Kang menderu pada setiap gerakan mereka Membuat takjub para penonton Setelah melalui pertempuran yang cukup lama Lu Teng Kui mendesak Ga Seng Dan dalam 10 jurus kemudian Ga Seng terpental dan terhempas di lantai panggung Dengan demikian dinyatakan Lu Teng Kui memenangkan pertarungan Setelah jedah beberapa saat Li Bi Hang pun keluar dan duduk di samping ayahnya Semua penonton berdercak kagum Karena wajah itu cantik luar biasa Hidungnya mancung mengemaskan Bibirnya ranum menggetarkan Matanya lentik dengan kerling penuh daya pikat Tubuhnya tinggi semampai dan kulitnya putih halus bakpualam Dua kontestan pun maju kembali Untuk pertarungan penentu siapa di antara mereka yang akan menjadi suami Li Bi Hang Dua kontestan dengan sikap gagah memulai pertarungan Serangan-serangan kilat dan taktik akurat dikeluarkan Sin Kang dan Gin Kang dikerahkan sepenuhnya Kembang pancingan digunakan di setiap peluang dan kesempatan Duel yang amat seru dan menegangkan berlangsung sampai sekian lama Saat pertempuran berlangsung seru-serunya Dua orang muncul di tengah panggung dan menempeleng kedua kontestan Hingga terjerambap jatuh ke lantai Salah satu dari kedua orang itu adalah Tian San Bi Dan orang kedua adalah lelaki separuh baya bertudung kepala Semua orang terkejut dan Li Tai Jin berdiri dengan muka masam Kian Sai Sang segera bangkit bersama Kau Chiang Kun Apa maksud kalian mengacau di sini bentak Kau Chiang Kun? Saya Pak Hek Tiau, Raja Wali Hitam dari Utara Hendak mengikuti kontes memperebutkan Li Shochia Caramu ini tidak mengikuti aturan Kenapa tidak dari awal Anda mendaftar Tapi muncul sebagai pengacau, sahut Kau Chiang Kun Hahaha, hahaha, pertandingan semalam bagi saya Pertarungan yang kekanak-kanakan dan bukan level saya Dan menjelang penentuan saya muncul dan telah mengalahkan dua kontesan Sahupak Hek Tiau, Kau Chiang Kun menoleh pada Li Tai Jin H.M.H. dan kamu kenapa pula muncul di sini Tanya Kau Chiang Kun pada Tian San Bi Hik, hik, aku hanya akan mengambil sepuluh kontesan Karena mereka akan gagal mendapatkan Li Shochia Apakah kamu yang menculik tujuh kontesan tanya Kian Sai Sang? Benar, dan kali ini saya tidak akan gagal Sud, sahut Tian San Bi sambil bersuit Wanita cantik mengiyurkan itu membuat sebagian penonton terkesima Empat orang melayang ke atas panggung dan dengan kecepatan kilat mereka menarik kontesan lain ke tengah panggung Sehingga sepuluh kontesan tergeletak kaku karena jalan darahnya telah ditotok Empat orang yang baru muncul Empat orang itu terdiri dua orang perempuan yang dikenal dengan Tian Hou, Ratu Langit, dan Te E Hou, Ratu Bumi Dua orang kakek yang dijuluki Xiang Mo, setan kembar, suhu dari kedua wanita Paruh Baya itu, yang tua bernama O Jun dan yang muda bernama O Chin Lima orang itu adalah sahabat-sahabat dari Tian San Bi Tian San Bi bertemu dengan Pak Hek Tiao dan kedua ratu di likoan mereka menginap Tujuan kedua ratu sama intinya dengan Tian San Bi Sementara Pak Hek Tiao memang ingin mengikuti Xiang Barra Dua ratu telah menawan 20 kontesan yang kalah pada hari pertama Dua puluh kontesan itu di jaring saat mereka pulang di luar gerbang kota Sewaktu mereka hendak kembali ke dalam kota keduanya bertemu dengan Tian San Bi yang melarikan diri Heh, Tian San Bi kamu kenapa seperti dikejar hantu saja, tegur Te E Hou? Rencanaku gagal mendapatkan sepuluh kontesan terakhir Lah, kok bisa gagal kenapa tanya Tian Hou? Di antara para penonton ada yang memiliki kesaktian di atasku Hik, hik, siapa yang membuat Tian San Bi lari terbirik-birit? Ah berengsek betul, kalian harus bantu aku mendapatkan sepuluh kontesan itu Baik, tapi enam dari mereka bagian kami, sahut Tian Hou Baik, tapi kedua suhu kalian harus ikut membantu rencana ini Rencana apa yang telah kamu susun Saya ingin pertama sekali kita menjumpai Pak Hek Tiao Apa urusan dengan Pak Hek Tiao? Tanya Te E Hou Ayoklah nanti saya bicarakan setelah bertemu dengannya Baiklah, mari kita berangkat sahut Tian Hou Kami hendak mengadakan pertemuan di kamar suhu Kalian mau bicara apa? Kami hendak menyusun rencana mengacau siambara bersama Tian San Bi dan Pak Hek Tiao Tidak lama kemudian Tian San Bi dan Pak Hek Tiao datang Begini Pak Hek Tiao dan Xiang Hou dan Xiang Pu Xiang Mo Semalam saya telah menculik tujuh pemuda kontesan terakhir Namun ternyata gagal karena adanya dua orang muda Dan kita tahu bahwa Pak Hek Tiao akan mengambil alih penentuan untuk mendapatkan Li Xio Chia Lalu maksudmu bagaimana tanya Pak Hek Tiao? Saya yakin kedua muda itu akan menggagalkan rencanamu Jadi jika kita bersatu melawannya, maka kita akan menang Lalu bagaimana dua chiam pua juga ikut terlibat? Sebenarnya dua chiam pua sekedar membantu saja Karena hilangnya 20 kontesan akan menimbulkan kecurigaan Tapi mereka kami culik di luar pintu gerbang Jadi tidak akan ada yang curiga Mungkin benar, namun setelah kehebohan yang terjadi di Likoan Dan akan membuat pasukan gubernur yang berada di luar pintu gerbang Menyisir aral di luar pintu gerbang Lalu bagaimana rencanamu Tian Sanbi? Jadi begini, saat Pak Hek Tiao akan mengacau babak terakhir Syambara Saya akan ikut dengannya Setelah saya beri sweetan kalian dan dua chiam pua muncul dan menawan 10 kontesan Terus bagaimana dengan dua orang muda yang kamu katakan? Kalau kita bernam sudah di atas panggung Tidak akan ada yang berani mencoba menentang Dan 10 kontesan akan kita dapatkan Lalu bagaimana dengan Li Siochia? Li Siochia hari ini akan pasti muncul karena babak terakhir Dan dia akan mencoba bertanding dengan calon suaminya Dan di saat itu kita muncul H.M.H. baiklah kalau begitu Marilah kita ke alun-alun Mungkin acara sudah dimulai Ujar Pak Hek Tiao Lalu mereka pun bergegas ke tempat Syambara Dan sesampai di alun-alun Ternyata sudah babak terakhir Di mana Lu Teng Kui dan Chulai Seng bertarung Tanpa menunggu lagi Pak Hek Tiao dan Tian Sanbi melompat ke atas panggung Enam orang berdiri gagah menatap para pembesar di atas panggung Li Tai Jin, saya ingin bertanding dengan calon istri saya Ujar Pak Hek Tiao Kalian telah membuat kacau Syambara ini Haaat, teriak Li Bi Hang sambil menerjang dengan pukulan sakti yang mengeluarkan serangkum angin puyuh Namun pukulan itu disambut Pak Hek Tiao Plak, duar, dua pukulan sakti beradu Li Bi Hang terpental Dan Pak Hek Tiao dengan indah berjumplitan mengejar Li Bi Hang Dan dengan cekatan tangannya meraih tubuh Li Bi Hang sehingga jatuh dalam pelukannya Wajah Pak Hek Tiao menggambarkan senyum kemenangan Hati-hati Li Moi Bisik Pak Hek Tiao dengan senyuman ramah Li Bi Hang dengan muka merah menjauh dari pelukan Pak Hek Tiao Bagaimana Chiang Kun, bukankah saya pemenang Syambara ini dan Li Si Chia juga sudah saya kalahkan dengan kekalahan yang romantis Walaupun kamu mengalahkan semua kontesan, tapi kamu tidak ikut mendaftarkan diri Jadi tetap kamu tidak sah jadi pemenang Syambara ini, ujar kau Chiang Kun Benar, kemenangan itu tidak sah, sahup para penonton Urusan tetek bengek tidak mempengaruhi inti dari tujuan Syambara ini Yaitu mencari calon suami Li Si Chia yang sakti dan berkemampuan tinggi Bukankah begitu Li Si Chia sahut Pak Hek Tiao? Li Si Chia terdiam, karena memang benar inti dari Syambara itu adalah mencari calon suami yang sakti dan dapat mengalahkannya Hahaha, hahaha, dengan diamnya Li Si Chia, itu artinya ia menyetujui pendapatku Dan kalian tidak bisa protes karena ini Syambara dirinya, ujar Pak Hek Tiao, semua penonton diam, Li Tai Jin juga bungkam Urusan bagaimana pendapat Li Si Chia tentang jodohnya secara pribadi Bisa sah-sah saja, namun Syambara ini melibatkan banyak orang, seperangkat aturan dan keputusan yang harus berjalan di atas nilai keadilan Dan Pak Hek Tiao telah melecehkan aturan tersebut dan menafikan nilai keadilan Jadi tetap sikap itu tidak bisa ditolerir, sahut kuasin liong yang tiba-tiba melompat ke atas panggung Dan lebih ironisnya sabotase Syambara ini dibarengi niat kotorkan rekannya untuk menawan 10 kontestan Dan ini merupakan tindakan sewenang-wenang yang harus dicegah Benar si Tai Hap, Li Si Chia boleh saja merasa puas dengan Pak Hek Tiao Namun ia telah mengikatkan diri dengan sebuah Syambara, jadi aturan main tidak boleh diabaikan Selaku E. Jun Bao yang sudah berdiri di samping kuasin liong Hik, 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 apakah kalian berani menentang kami tanya Te E. Hou dengan nada mengancam Tentu kami berani, selaku A. Yun Peng sambil melompat ke atas panggung H. M. Ha, ini dia lelaki yang sok jadi pahlawan Ujar Tian San Bi jengkel sambil menoles yang mau Oh, ternyata pemuda hijau ini Mari sini saya hajar biar tahu rasa Sahut O. Chin Lalu seorang dari mereka mengulurkan tangan Dan tangan itu bisa mulur melesat ke arah Yun Peng Yun Peng menangkap tangan itu O. Chin merasa gembira Karena tangan yang menangkap lengannya itu akan merasakan panas bara Dan saat itu ia akan dapat menghempaskan tubuh lawan Tapi harapan gembira O. Chin berubah menjadi ringisan kesakitan Karena tangan yang memegang lengannya bagikan bongkahan bukit es yang menghimpit lengannya Tulangnya terasa ngilu dan rasa dinginnya menyentak menyambar jantungnya O. Chin terkesiap melihat adiknya meringis Lalu dia menyerang dengan pukulan Si Kang yang dasyat ke arah kepala Yun Peng Namun kibasan tangan Yun Peng menyambut tenaga sakti O. Chun Dua, dua pukulan sakti beradu O. Chun terjengkang empat tindak Nafasnya terasa sesak Semua penonton meleletkan lidah Karena takjub dengan yang dilakukan Yun Peng Tian Hou dan T. E. Hou segera menyerang Yun Peng Untuk membatu kedua suhu mereka Namun Sin Leong memapaki gerakan mereka dengan dua kibasan Sehingga keduanya terdorong ke belakang Dengan amarah yang luap kedua ratu itu melanjutkan serangan Pertempuran seru dan luar biasa menakjubkan berlangsung Empat orang guru dan murid itu menyerang Sin Leong dan Dan Yun Peng Pertarungan itu sangat cepat Jaris para penonton tidak dapat mengikuti pertandingan tingkat tinggi itu Tian San Bi tidak lagi berdiam diri Dia langsung menerjang Yun Peng Namun Kue E. Jun Bao menghalangi Tiga kelompok pertempuran berlangsung Kue E. Jun Bao mengerahkan seluruh kemampuan untuk melawan Tian San Bi Namun ia hanya mampu bertahan sampai empat puluh jurus Dan lima jurus berikutnya Sebuah tendangan menghantam pahanya Sehingga ia terjatuh Dan sebuah serangan mematikan akan mengakhiri nyawanya Namun serangan itu telah dipatahkan oleh Kua A. Ho A. Mei Turunlah Kue E. Si Chu Biar kami yang selesaikan Bisiknya dengan senyum lembut Kue E. Jun Bao bergeser menjauhi pertempuran Tian San Bi dengan geram menyerang membabi buta Ilmu tarian iblisnya dikerahkan Namun sebagaimana pada pertempuran pertama Tian San Bi membentur gunung Taisan Dia hanya bertahan tujuh puluh jurus Dan setelah itu ia pun terdesak hebat Melihat rekan-rekannya kalang kabut menandingi Tiga lawan muda itu Pak Hek Tiau menerjang Kua A. Ho A. Mei Sehingga tiga si Tai Hap masing-masing dikeroyok dua Pertarungan yang hebat dan luar biasa Cepat dan gesit menyilaukan meta Tiga si Tai Hap menegeluarkan jurus yang sama Menghadapi dua keroyokan lawan yakni Dengan jurus imbiang bursim imhoat Gerakan melukis di udara dengan dua mowupit Yang seiring dengan gerakan kaki Membuat para penonton geleng-geleng kepala Semari meta tidak berkedip Keindahan gerakan yang memukau Daya serangan yang jitu Serta suara gemerisik mendayu-dayu Enam lawan tiga si Tai Hap makin kacau balau Pengaruh suara telah melelapkan mereka Pertahanan mereka tidak lagi akurat Sehingga pada serangan gesit Sin Leong Empat totokan telah menumbangkan Tian Hou dan Tae Hou Tanpa daya Karena dada mereka pecah berantakan Sehingga rongga indera mereka mengeluarkan darah Dan nyawa keduanya putus saat memuntahkan darah segar Siang Mo yang terdesak hebat makin ciut ketika melihat kedua murid mereka telah meregang Sehingga empat totolan telah menghantam kepala dan dada keduanya Au Chung tengkorak kepalanya pecah Sehingga ia tewas seketika Sementara Au Chin Rongga inderanya menegeluarkan darah Dan menggelepar sesaat Lalu tewas setelah memuntahkan darah segar Tidak lama berselan Tian San Bi menjerit dan terjungkal mencium tanah Ketika dua totolan mau pit menghantam perut dan dadanya Nafas Tian San Bi satu-satu dan tidak kemudian Pak Hek Tiwa wambruk Dengan suara seperti leher tersebelih Karena totolan Mau pit menghantam dada dan tenggorokannya Akhirnya Tian San Bi dan Pak Hek Tiwa tewas Para penonton masih melonggo dan terkesima Dengan akhir pertarungan yang luar biasa itu Li Bi Hang disamping tepana dengan tiga kelompok pertarungan itu Terpesona melihat wajah rupawan Kua Sin Leong Kau Chiang Kun dan Kian Sai Sang saling pandang Lalu segera Kian Sai Sang angkat bicara Para tamu dan hadirin semua Kami sungguh meminta maaf dengan munculnya para pengacau dalam siambara ini Namun kami juga mengucapkan kepada tiga taihab yang telah mengatasi para pengacau Dan untuk itu kami harap kepada tiga pendekar supaya duduk di samping Li Tai Jin Ujar Kian Sai Sang, Kua Aho Amei dan kedua adiknya menduduki kursi bagian para pembesar Dan sebagaimana kita ketahui bahwa pertarungan akhir belum kita dapatkan siapa yang jadi pemenang Jadi sebaiknya mari kita lanjutkan Ujar Kian Sai Sang, namun banyak penonton yang meninggalkan tempat karena merasa terlalu puas melihat pertarungan si taihab Sehingga pertarungan kontestan itu tidak lagi menyentuh minat mereka Para kontestan juga meninggalkan tempat kecuali Kua Lai Seng dan Lu Teng Kui Nyaris hanya tinggal empat kontestan Hanya sepertiga dari penonton yang tetap di tempat termasuk Kue E Jun Bao dan Kua A Kun Bao Li Bi Hang melirik Kua A Sin Leong Namun pemuda yang dilirik sibuk berbicara dengan adiknya Li Bi Hang baru sadar dari lamunan hatinya yang terpikat ketika Kau Chaing Kun meneriakan Aba-aba memulia pertarungan antara Kua Lai Seng dan Lu Teng Kui Timbul pertanyaan dalam hati Li Bi Hang Kenapa pemuda sakti yang menawan itu tidak ikut serta dalam Syambara Jika sekiranya akhirnya ia berhadapan dengan pemuda luar biasa Itu seluruh rasa takluk dalam hatinya akan mutlak pada pemuda itu Namun sayang kenyataannya tidak demikian Saya harus mengalahkan pemenang Syambara ini Pikir Li Bi Hang Ibu antara Chulai Seng dan Lu Teng Kui memakan waktu satu jam Dan akhirnya dimenangkan oleh Lu Teng Kui Setelah istirahat beberapa lama Li Bi Hang menghadapi Lu Teng Kui Tibalah saat keputusan Apakah Lu Teng Kui akan berhasil mempersunting Nonali Tergantung usaha Lu Teng Kui untuk dapat mengalahkan Nonali Kepada Nonali dipersilahkan maju ke atas panggung Ujar Kian Sai Seng Suara tepuk dan gemuruh sorak terdengar Silahkan Nonali ujar Lu Teng Kui dengan senyum Namun bagi Li Bi Hang senyum itu terasa hambar Baiklah, perhatikan serangan sahut Li Bi Hang Sambil menyerang dengan ayunan pedang Lu Teng Kui berusaha berkelit Namun gerakan susulan datang demikian cepat Lu Teng Kui terkejut Namun ia masih mampu menguasai keseimbangan Lalu dengan lompatan tinggi Lu Teng Kui menyerang dari atas Pedangnya laksana alang menyambar menyerang Li Bi Hang Pertarungan ini sangat alot Karena Lu Teng Kui demotivasi Mendapatkan Li Bi Hang Sementara Li Bi Hang sendiri setelah melihat wajah Sin Leong Berusaha kerasa supaya Lu Teng Kui tidak mengalahkannya Ibu antara keduanya berlangsung sampai menjelang malam Dan ternyata harapan Li Bi Hang kandas Desakan Lu Teng Kui tidak dapat dibendung Sehingga dengan hati pria melepaskan pedangnya Karena luka pada pergelangan tangannya Dan disusul hantaman pedang Lu Teng Kui yang kuat pada pedangnya Membuat ia lemas dan pedangnya pun lepas Suara tepuk tangan dan sorak-sorai terdengar gemuruh Menyambut kemenangan Lu Teng Kui Li Bi Hang tertunduk malu Sesaat hatinya bergetar namun muncul seiras kecewa Bahwa pemuda yang mengalahkannya adalah bukan pemuda yang duduk di samping para pembesar Yang kesaktiannya jauh melebih orang yang mengalahkannya Namun apa boleh buat nasi telah jadi bubur Mungkir akan mengakibatkan malu dan runtuhnya harga diri Siapakah nama kalian tai hap tanya Li Tai Jin Kami berempat bersaudara Saya Ho A Mei Dan kedua adik saya ini Sin Leong dan Yun Peng Dan itu adik saya juga yang melangkah ke sini Namanya Kun Bao Kami Shikwa A Shikwa A apakah Shikwa A si tai hap nona benar Chiang Kun Hahaha Pantas kalau begitu Sekali lagi kami ucapkan terima si si tai hap Benar, bagaimana kalau minta supaya malam ini si tai hap menginap di rumah kami? Baiklah Tai Jin yang baik Kami akan menginap malam ini di rumah Tai Jin Tapi Tai Jin besok pagi kami juga harus segera berangkat Karena perjalanan kami masih jauh Ya, ya, demikianpun tidak apalah Kwa A Shio Chia Sahut Li Tai Jin dengan senyum ramah Empat si tai hap kembali ke likuan bersama Kwe E Yun Bao Kwe E Tuako, malam ini kami diundang Tai Jin untuk menginap di tempatnya Ujar Kwa A Sin Leong H.M.H., berapa harikah si tai hap di sana? Ah, hanya malam ini saja Tuako Karena besok pagi kami juga hendak melanjutkan perjalanan Oh ya hendak kemanakah tujuan si tai hap? Kami hanya berkelana menjelajahi Tionggoan, Tuako, selakun bau o-o begitu Melakukan tradisi si tai hap turun-temurun Bisa dibilang demikianlah Tuako Alangkah senangnya jika si tai hap berkesempatan singgah di Wuhan Jika nanti kami melewati Wuhan, kami akan usahakan singgah di rumah Kwe E Tuako Bukankah demikian Cici Ujar Sin Leong? Demikian juga bagus, sahut Kwa A Ho A Mei Setelah mereka sampai di likuan empat si tai hap membungkus pakaian Namun ketika hendak turun tangga Kwe E Jum Bao muncul Kwe E Syo Chia bolahkah aku minta waktu sebentar Tanya Kwe E Jum Bao Kwa A Ho A Mei tertunduk, lalu menatap ketiga adiknya Cici, mungkin ada yang mau disampaikan Kwe E Tuako Kami akan menunggu di bawah Ujar Kwa A Kun Bao Ketiganya langsung turun tanpa menanti jawaban cicinya Ada apakah Kwe E Tehap? Kwa A Syo Chia, maafkan aku jika penyampaian ku nanti menyinggung perasaan Kwa A Syo Chia Kwe E Tehap terlalu sungkan Katakanlah sahut Kwa A Ho A Mei sambil menundukan kepala Karena matanya tidak sanggup menentang Kwe E Jum Bao yang tajam Kwa A Syo Chia Sejak pertemuan kita pertama kali Ada kehangatan dalam hatiku Keakraban di antara kita boleh dibilang sangat singkat Namun hatiku kian terpukau dan terlelap kehangatan Rasa dekat yang membuat hati ini nyaman akan kehadiranmu Kwa A Syo Chia, aku tak mampu membendung perasaan ini Kegelisahanku semakin memuncak jika tidak kukah katakan Katakanlah taihab aku akan mendengarkan Sahut Kwa A Ho A Mei dengan nada bergetar karena gejolak jiwanya juga menggelora Degup jantungnya makin kencang, jemarinya terasa dingin Kwa A Syo Chia aku, aku yakin bahwa aku jatuh cinta padamu Ujar Kwe E Jum Bao, lega rasa hatinya dengan keluarnya ucapan tersebut Lepas beban yang menggelisahkan hatinya Kwa A Ho A Mei masih terdiam bahkan memejamkan mata maaf Syo Chia Aku mungkin sudah berbuat lancang Jangan berkata seperti itu Kwe E Taihab Ungkapan hatimu yang menyatakan cinta padaku sesuatu yang sudah seharusnya Dan aku senang dan bahagia mendengarnya Apa yang Kwe E Taihab rasakan Jujur aku katakana bahwa aku juga merasakan Namun kami mempunyai tugas dari ayah yang harus ditunayakan Kwe E Tuako, marilah kita menguji hati selama setahun Jika hati tuaku tetap maka kirimlah surat ke Sinyang ke tempat orang tua kami Ui Hai Leong Siang Dan aku akan menerima surat itu sesampai di sana Dan balasannya akan segera ku kirim ke Wuhan Baiklah Kwa Amoy, ujian ini akan ku jalani Dan dapatkanlah suratku nantinya di kota Sinyang Sahut Kwe E Jun Bao dengan rasa lega dan bahagia Lalu keduanya pun turun dari tingkat atas Ketiga adiknya menyambut mereka dengan senyum Sehingga membuat Kwa Aho Amei tertunduk bersemu malu Marilah semte, Taijin mungkin sudah menunggu Ujar Kwa Aho Amei mandrik lengan Yun Peng Kwe E Tuako, kita berpisah di sini Jaga dirimu dan semoga kita dapat jumpa lagi Ujar Kun Bao Baik si Taihab, kalian juga hati-hatilah Sahut Kwe E Jun Bao Di rumah Li Taijin Jamuan atas kemenagaan Lu Teng Kui Para pembesar pemerintahan dan sesepuh kota Sudah banyak yang hadir Empat si Taihab saat datang disambut dengan ramah Dan diantar ke kamar yang telah disediakan Kemudian mereka diajak ke ruang jamuan Lu Teng Kui dan Li Bi Hong menjadi pusat perhatian Lu Teng Kui terlihat sangat bangga dan bahagia Lain halnya dengan Li Bi Hong, dia nampak biasa saja Dan makin suam ketika Sien Leong muncul Li Taijin yang terhormat Para si Chu pembesar pemerintahan kota Guangdong Demikian juga para sesepuh masyarakat yang hadir Dan teristimewa kepada Lu Teng Kui yang kami banggakan Dan khusus pada tamu kami si Taihab yang budiman Saya atas nama Li Taijin menyampaikan terima kasih atas kehadirannya Dan saat bahagia ini mari kita dengar sambutan dari Li Taijin Ujarkan saya sang membuka acara jamuan Terima kasih, terima kasih kepada hadirin semua Yang telah mendukung perhelan keluarga saya ini dari sejak awal Saya merasa bahagia bahwa putri saya pada Syambara ini Telah mendapatkan calon suaminya Yaitu Lu Teng Kui yang telah menunjukkan kemampuannya dari awal Syambara saya harap bahwa putri saya bahagia dengan care pemilihan yang telah dilaksanakan Ujar Li Taijin dan kemudian kembali duduk Selanjutnya kami minta supaya Lu Teng Kui sebagai pemenang Syambara Mayampaikan sepatah dua patah kata ujar Kion Sai Sang Lu Teng Kui berdiri dan disambut tepuk meriah dari para hadirin Terima kasih kepada semua hadirin Malam ini saya merasakan kebahagiaan yang tidak terhingga Karena malam ini saya mendapatkan anugerah kebaikan dari Li Taijin Lim Wai telah mengadakan Syambara untuk mencari calon suami Dan nikmat yang tiada batas saya rasakan Ternyata saya dapat memenangkan Syambara Syukur pada Tian dan terima kasih pada Li Taijin dan segenap hadirin sekalian Dan sebelum kita masuk acara hiburan Maka kami harap kepada Ma Taijin sebagai Hakim Kota untuk memberikan kata sambutan Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Dan selamat atas kedua muda Lu Teng Kui dan Li Xio Chia yang telah berjodoh Sebagaimana harapan dari Li Taijin sendiri Saya juga dan kita semua umumnya mendoakan Semoga kedua muda ini merasa bahagia dan sehati Dalam membina hubungan yang mungkin dalam waktu dekat ini akan dilangsungkan Kemudian satu hal yang tidak kalah penting Ucapan terimaksi kepada si Taihab Yang karena keberadaan mereka kendala yang menimpa Kita dapat diatasi dengan Baik, kita tahu belaka bahwa sekiranya si Taihab tidak ada Syambara yang kita laksanakan Akan berakhir kacau dan kebinasaan Dan untuk itu besar harapan kami Supaya si Taihab dapat juga memberikan sepatah dua patah kata pada perjamuan kita ini Ujar Ma Taijin dan disambut tepuk meriah dari para hadirin Kean Saisang mempersilahkan si Taihab untuk bicara Dan dalam hal ini Kwa Asin Leong yang berdiri Li Taijin yang mulia dan para ansur pemerintahan yang terhormat Dan juga para hadirin sekalian Kami juga mengucapkan terimaksih yang banyak atas undangan perjamuan ini Dan kami juga melihat betapa perhelatan akbar yang dilakukan Li Taijin penuh dengan ketulusan memenuhi kemauan putri tercinta Dan perkara kendala yang terjadi Sudah merupakan tugas kami untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam jangkauan kemampuan kami Satu kehormatan bagi kami bahwa kami dapat memberikan bantuan pada perhelatan akbar Li Taijin Dan terakhir kami ucapkan selamat kepada Lu Si Chu yang telah berhasil memenangkan Syambara Semoga Li Siu Chia dan Lu Tuako dapat membina hubungan yang langgeng di kemudian hari Li Bi Hang yang mendengar perkataan Sin Leong Hatinya meneriakan kegelisahan yang bersumber dari rasa sesal beraduk Dengan rasa pesona yang hangat melihat Sin Leong Pemuda yang menempati segala harapan, ketampanan, kesaktian dan rasa keterpikatan hati yang jauh dari Lu Teng Kui Dan akhirnya saat Kua Sin Leong duduk Gejolak hati yang luar biasa itu membuat Li Bi Hang jatuh pingsan Semua orang terkejut Lu Teng Kui yang berada di dekat Li Bi Hang langsung menangkap dan memondong Li Bi Hang ke dalam kamar Seorang tabib segera memeriksa keadaan Li Bi Hang bagaimana Pou Sin Se kenapa dengan anakku tanya Li Tai Jin Dia hanya kelelahan dan tekanan darahnya tidak normal Besok gak akan pulih kembali Jawab Pou Sin Se, Li Tai Jin dan Lu Teng Kui merasa lega Lalu acara dilanjutkan tanpa adanya Li Bi Hang Di tengah malam yang sudah larut Li Bi Hang bangun dan keluar kamar Ia pergi ke taman belakang Pikiran berkecamuk sesal yang tidak terperikan akibat rasa cinta yang menggelora pada pemuda lain Dia terjebak pada pemahaman yang salah bahwa dia akan dapat mencintai laki-laki yang mengalahkannya Namun ternyata sebuah kenyataan menghampirinya bahwa ia jatuh cinta pada pemuda Pada pandangan pertama di saat pemuda yang mengalahkannya juga muncul Li Bi Hang menangis sesugukan dibalut rasa sesal Dan seorang mendekati taman menghampiri Li Bi Hang Li Moi, kamu kenapa tanya orang itu Li Bi Hang mengangkat kepala dan melihat orang yang datang Ternyata yang datang adalah Lu Teng Kui Oh, Lu Tuako, kenapa belum tidur aku memikirkan keadaanmu Li Moi H.M.H. Kasihan kamu Lu Tuako, apa maksudmu Li Nyoy? Bagaimanakah nanti keluarga yang akan kita bina dengan rasa hati seperti ini? Li Moi jangan takut, aku akan dapat mencintaimu sepenuhnya Sejak aku mengetahui akan kecantikanmu, hatiku sudah terpaut Niatku hanya untuk mendapatkanmu untuk kepersunting menjadi istriku Aku tahu Lu Tuako, dari pihakmu kau tidak meragukan itu Apakah maksudmu kau tidak mempunyai sedikitpun perasaan pada aku? Sebebarnya aku tidak lagi patut memakai perasaan setelah menyatakan Syambara Namun sesuatu telah terjadi saat kekacauan yang terjadi tadi siang Aku tidak berdaya, aku terpapa rasa yang seharusnya tidak ada Sahut Li Bi Hang dan kembali menangis Lu Teng Kui terdiam setelah mengetahui hati Li Bi Hang Seharusnya hal itu tidak dia pedulikan Namun Li Bi Hang bukannya Semibarang mengingkari Terbukti Li Bi Hang sendiri mengakui bahwa ia tidak patut memakai perasaan Karena sudah menyatakan Syambara yang ia lakukan Sikap Li Bi Hang ini yang membuat Lu Teng Kui terdiam seribu bahasa Li Mo Li Bolahkah ku tahu siapa pemuda yang telah menerbitkan perasaan hatimu Pemuda itu adalah Kua Sin Leong Uuu, 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 Maafkan aku Lu Tua Kua ku telah menyakiti hatimu Sahut Li Bi Hang sambil menangis sesugukan HMH, saya dengar besok pagi-pagi si Taiha akan melanjutkan perjalanan Mungkin itu hanya gejolak sesaat Apakah menurutmu kalau mereka pergi gejolak di hatiku akan pada mungkin saja Li Moi? Entahlah jika demikian Tapi apakah Lu Tua Ku akan memberikan kesempatan padaku Kesempatan yang bagaimana Li Moi? Untuk menanyakan dan berbicara dengan Kua Sin Leong Hal itu tidak kuisinkan Li Moi Sebab jika kalian berbicara rasa yang sudah terbit itu akan merekah dan berkembang Sahut Lu Teng Kui, Li Bi Hang terdiam Suasana semakin hening menjelang pagi Tapi aku bisa memberi kesempatan dengan menunda pernikahan kita dalam waktu sebulan Semoga benar bahwa perasaan itu hanya sesaat dan akan hilang dalam waktu sebulan Terima kasih Tua Ku akan kesempatan untuk menjajaki hati yang sedang terlena ini Saya akan coba melupakan rasa yang berkembang ini dan mengalihkan pada Tua Ku Berhasil tidaknya aku hanya pasrah pada keputusan Tua Ku Baiklah demikian saja kita sepakati Marilah kita kembali ke dalam Ujar Lu Teng Kui Keesokan harinya empat si Tai Hap pun pemit meninggalkan kota Guangdong Mereka adil lepas oleh Li Tai Jin dan Lu Teng Kui Dan dia di dalam kamar Li Bi Hang mencoba mengendapkan perasaannya Namun semakin ditahan hatinya makin gelisah Perasaan untuk melihat kali terakhir demikian kuat Akhirnya ia keluar kamar dan dari atas rumahnya Ia masih bisa melihat Kunggung Sin Leong yang meninggalkan rumahnya Dengan menunggang kuda pemberian ayahnya Setelah empat bayangan si Tai Hap hilang di sebuah kelokan Li Bi Hang terduduk Hatinya berguncah kerinduan yang hangat Akhirnya ia lemas sendiri terbaring di kursi panjang Setelah sampai di luar kota empat memacu kudanya dengan kencang Empat kuda-kuda pilihan dan kuat berlari dan berlomba Jalan tanah mengepulkan debu Empat si Tai Hap terus menceplak kuda-kuda mereka hingga sampai tengah hari Dan keempatnya istirahat di sebuah hutan Dan membuka bekal yang disediakan juru masak Li Tai Jin Di tengah sejuknya hutan si Tai Hap pun makan siang Kota Shanghai yang padat dan ramai sedang sibuk untuk pagelaran tahunan Pesta tahun baru dengan permainan baronsai kembali digelar Para bukuan mempersiapkan diri untuk acara pibu tahunan Setelah pesta baronsai selesai Maka tiga hari berikutnya pibu pun dilaksanakan Banyak warga lokal dan luar menuju alun-alun Di mana panggung besar dan kuat telah dipersiapkan Pembesar kota Shanghai yang hari itu diwakili Tan Tai Jin sudah hadir Demikian juga para kausu dan senior kalangan pendekar yang diundang Dua belas duta bukuan sudah duduk di tempat yang disediakan Areal tempat para penonton juga sudah diatur sedemikian rupa Empat kuda dengan langkah congklang memasuki kota Shanghai Penunggangnya adalah empat si Tai Hap Mereka mencari-cari likuan Namun hari itu sepertinya hari libur sehingga toko dan likuan tutup Namun orang berduyun-duyun ke satu arah Lopek apakah kota sedang mengadakan pesta rakyat Sehingga banyak toko yang tutup Tanya Kwa Asin Leong Benar cuan muda Hari ini sedang dilaksanakan pibu tahunan Antara dua belas bukuan yang berada di kota Shanghai Oha, begitu rupanya Dimakah pibu itu dilaksanakan Dialun-alun kota Dan kami ini hendak ke sana Sahut lelaki tua itu Empat si Tai Hap mengikuti rombongan itu sampai ke tempat pibu Di tempat itu sudah padat oleh warga yang menonton Suaranya riuh rendah ketika dua petarung saling menyerang Pertarungan yang didapati empat si Tai Hap adalah Pertarungan yang ketiga dari enam pertarungan Dua petarung itu saling berusaha mendesak lawan Namun nampaknya keduanya imbang Namun setelah berjalan sekian lama Pemuda yang memiliki metu sangat cipit Berhasil mendesak dan menjatuhkan lawannya Lalu pertandingan keempat digelar Sehingga dimenangkan salah satu utusan Enam pertandingan pada babak pertama pun usai Enam peserta yang menang berkumpul di tengah panggung Namun sebelum babak kedua dimulai Tiba-tiba muncul seorang lelaki berumur hampir 60 tahun Postur tubuhnya kurus tinggi Rambutnya panjang putih tegerai Oha, selamat datang pada sisin kiam yang telah sudi datang Silahkan duduk ciam puasa palau gong selaku pembawa acara Tidak usah basa-basi Saya datang untuk memeriahkan pibu ini Jadi saya menantang enam kausu dari enam perguruan Ciam puas sisin kiam Pibu ini hanyalah perekat hubungan antar perguruan Dan dari dulu kita sepakat bahwa yang mengadakan pibu adalah anak murid Selabawa Yeuping dari Peklek T.W.I. Hehehe, hehehe, apakah kamu takut? Ini bukan masalah takut Tapi hanya mempertahankan tradisi pibu ini Selalu leng dari pengjau Itu hanya bualan kalian saja Aku menantang kalian berenam Mejulah dan tidak usah banyak alasan Ciam puas tolong jangan membuat kacau Kalau ciam puas menantang kausu silahkan dilakukan di luar acara ini Selalu gong Hahaha, hahaha, baiklah Aku akan meninggalkan panggung ini jika tantanganku dijawab oleh enam kausu Baik jika itu mau kamu Saya akan penuhi Katakana di mana kita bertemu Tantang Songbun dari Tia Chiang Bagus, yang lain bagaimana ingat aku menantang kalian berenam Sahut sisin kiam jumawa Enam kausu saling pandang Lalu bawah Yeuping berdiri Baiklah, tantangan Anda akan kami penuhi Hahaha, hahaha, bagus kalau begitu Datanglah besok ke Hongkong Lembah angin Ujar sisin kiam Lalu berkelebat dari atas panggung Kemudian acara pun dilanjutkan oleh laugong Pada babak ini enam kontestan harus memenangkan dua pertandingan Untuk maju pada babak berikutnya Para kontestan pun bertarung Dan pada babak ini muncul dua pemenang Yakni Yohwa dari Pek, Klek, TWI dan Zengbun dari Sien Kun Bukaan Perguruan kepalan sakti Kedua kontestan pun dihadapkan pada pibu penentuan Dua kontestan dengan segenap kemampuan saling berusaha menjatuhkan Gerakan keduanya sama-sama kokoh dan cekatan Tendangan dari Yohwa mencecar lawan laksana puting beliung Namun Zengbun dengan langkah sakti menghindar dan membalas dengan pukulan-pukulan luar biasa Pertandingan yang seru dan mengangkan Para penonton dengan antusias mengikuti jalannya pibu yang berlangsung dengan seru Setelah 200 jurus Zengbun terdesak Langkah saktinya tersudut Karena gerakan Yohwa laksana ketitiran mengepung ruang gerak Zengbun Buk, des, sebuah tendangan menghantam pundak dan disusul tendangan gunting yang luar biasa Sehingga membuat Zengbun terhempas ke lantai Dengan berakhirnya pertarungan itu makap ibu dimenangkan Yohwa asuhan dari Bawaya Uuping Para penonton pun bubar Namun enam kau su berunding sebentar untuk membicarakan perihal besok Sebaiknya besok kita datang bersama-sama ke Hongkok Ujar Zengbun, kalau begitu di mana kita kumpul besok Tanya lauleng Sebaiknya di tempat Bawaya Uuping Sahut Zengbun Dan mereka pun menyetujui Kemudian mereka pun bubar Bawaya Uuping yang datang bersama putrinya meninggalkan alun-alun di tengah senja sore itu Dan saat ayah dan anak itu melalui kursi penonton Empat si tayhab masih duduk Sepertinya kalian bukan dari sini Sapa Bawaya Uuping benar Ciam Pua Kami ini pengelana Sahut Kua Ahoamei apakah kalian tidak mendapatkan tempat menginap Sepertinya demikianlah Ciam Pua Likoan di kota ini pada tutup karena acara tahunan ini barangkali Benar Nona Besok baru mereka mulai buka setelah tutup selama tiga hari Oha, ternyata demikian rupanya Siapakah nama kalian? Saya adalah Hoamei, ini tiga adik saya Yassin Leong, Kun Bawo dan Yun Peng Kami si Kua Ahoamei, HMH, Kwee Syo Chia Bagaimana kalau kalian menginap di tempatku? HMH tidakkah merepotkan Ciam Pua? Ah, tidak Nona, saya adalah Bawaya Uuping dan ini putri saya Bawo Chilan Benar kata ayah saya Kua Ahoamei, sebaiknya kalian menginap di rumah kami Kami dari Pek, Klek Tui, selah Bawo Chilan sambil melirik Kua Ayun Peng Oha, ternyata Ciam Pua Kausu pemenang Siam Bara Sahut Kua A Sin Leong Ah, hal yang tidak perlu dibesar-besatkan anak muda Marilah kita ke rumah kami Terima kasih Bawo Ciam Pua Atas kebaikannya Sahut Kua Ahoamei Ya, ya, marilah, hehehe, hehehe Tidak usah sungkan ujar Bawo Yeuping Lalu mereka pun meninggalkan alun-alun menuju perguruan Pek Tui Tempat kediaman Bawo Yeuping Bawo Chilan yang berumur 16 tahun sangat ramah dan ceria Ia cepat akrab dengan Kua Ahoamei Kua A Cici, kalian datang dari mana Dan adik-adik Cici itu tiga-tiganya sangat tampan Tanya Bawo Chilan setelah mereka di dalam kamar Kami dari selatan Bawo Moi Dan memang ketiga adikku itu tampan-tampan Jawab Kua Ahoamei senyum Kua A Cici, adikmu yang bernama Yun Peng itu pemalu ya Pemalu bagaimana Bawo Moi? Tadi sewaktu kita makan malam Ia tidak banyak bicara Dia itu bukan pemalu Hanya karena dia tarak kami berempat Dia yang paling muda Umurnya baru 17 tahun Oh, begitu ya? Ya, kamu sepertinya perhatikan Yun Peng saja Kenapa ya tanya Ho A Mei dengan senyum dan gerak mata menggoda Heh, hik, hik, hai Kelihatan jelas ya Cici tanya Bawo Chilan dengan bersemu merah Karena sikapnya ketawan sama Ho A Mei Cici tidak akan bercerita padanya kan? Tidak, Cici tidak akan cerita Biar ia buta kayu padamu Ah, kalau dia tidak tahu bagaimana jadinya Apanya yang bagaimana Bawo Moyah? Tidak, hik, hik, aku jadi malu Hik, hik, malu tentu ada sebabnya Dan Cici sama sekali tidak mengerti Ah, Cici bohong Cici malah menggodaku Sahut Bawo Chilan tertunduk Menyembunyikan senyum Sudahlah, mari kita tidur Ajak Ho A Mei Lalu mereka pun diam dan hening Namun tiba-tiba Bawo Mei bertanya lagi Kho A Cici, Yun Peng itu orangnya Bagaimana orangnya seperti yang kamu lihat? Maksud saya Yun Peng itu sudah punya pacar atau tidak? Apakah ia sudah ditunangkan? Dia tidak punya pacar atau tunangan Memang kalau punya tunangan dan kekasih Kenapa? Ah tidak apa-apa Marilah kita tidur Sahut Bawo Chilan lalu hening Cici Benarkan dia belum punya kekasih Bagaimana kalau saya jawab Dia sudah beristri Hah, beristri Cici bukan sedang menggoda saya Bukan? Tidak, aku tidak menggodamu Jawablah bagaimana Kalau dia sudah beristri Aku tidak tahu mau bagaimana Kalau begitu tidak usah dipikirkan bagaimananya Karena tidak ada gunanya Tapi Cici, aku tidak bisa berhenti memikirkannya Kalau kamu dapat menjawab bagaimana Kalau ia beristri Maka kamu akan berguna memikirkannya Cici pertanyaan itu terasa aneh dan membingungkan saya Saran saya jawaban itu mesti kamu dapatkan Dan ketahuilah bahwa Yun Peng benar belum punya kekasih Tunangan apalagi istri Cici kenapa aku harus dapat menjawab pertanyaan aneh itu? Bukan harus Baomoy Hanya saran dari saya Sahut kuah Hoamei Lalu keadaan pun hening kembali Bawo Chilan berusaha memejamkan mata Namun matanya susah untuk terpejam Bayangan Yun Peng nyata di pelupuk matanya Sekaligus pertanyaan Hoamei terngiang-ngiang di telinganya Keesokan harinya lima kau sup pun datang ke tempat Bawo Ye Wuping Silahkan kita sarapan dulu sebelum berangkat Kami telah menyajikan di atas meja Marilah ajak Bawo Ye Wuping Lalu merekap menuju ruang makan Mereka ini juga tamu saya Ujar Bawo Ye Wuping memperkenalkan empat si Taihab Benar Chiam Pua Saya Hoamei Dan ketiga adik saya Sin Leong Kun Bawo dan Yun Peng Si Kwa A Kami penegalan ayang dengan kebaikan Bawo Chiam Pua telah menampung kami Apakah kalian akan berangkat juga pagi ini? Tanya Bawo Ye Wuping Benar Bawo Chiam Pua Karena perjalanan kami masih sangat panjang Kwa A Cici tinggallah di sini barang sehari dua hari lagi Bagaimana menurut pendapatmu Pengte? H.M.H. Sebaiknya kita berangkat besok Setelah para Chiam Pua menyelesaikan urusan di Hangkok Benar Cici Setidaknya kita tahu bahwa Bawo Chiam Pua dalam keadaan baik-baik saja Selah Sin Leong H.M.H. Apakah tidak terlalu merepotkan kami ini Bawo Chiam Pua? Tidak merepotkan Kwa A Sio Chia Terlebih putriku yang manja meminta kalian untuk tinggal Baiklah kalau begitu Kami akan berangkat besok saja Ujar Kwa A Ho A Mei Bawo Chiam Pua tersenyum senang sambil menatap Yung Peng Dua pasang metu bertaut membuat Bawo Chiam Pua tersirap Lalu tertunduk Baiklah, marilah kita berangkat ujar Bawo Ye Wuping Lalu mereka pun keluar dan menuju Hangkok Cici, kami akan mengikuti para Chiam Pua dan ingin menonton pibu tersebut Baiklah, namun sebaiknya Peng Teh tinggal bersama saya di sini Kalian berdua saja yang pergi Begitukah Cici tanya Yun Peng benar adikku Bagaimana menurutmu ya saya rasa juga demikian Baiklah Cici dan Peng Teh, kami pergi dulu Ujar Sin Leong lalu keduanya mengikuti para Kau Su ke Hangkok Sesampai di Hangkok, di sebuah lapangan luas si Sin Kiam sedang duduk bersiulian di atas sebuah batu besar Kami sudah datang, ujar Song Bun Bagus, pertarungan akan segera kita mulai Sebelumnya kami ingin tahu apa maksud dari tantangan ini Tanya Liang Han, Kau Su dari Suat Kiam Bukaan, Perguruan Pedang Salju Maksudnya adalah untuk menguasai Sanghai Enam perguruan kalian telah mempunyai nama besar Dan saya ingin enam perguruan menjadikan aku guru besar Bukaan di Sanghai Setelah kamu menjadi guru besar apa yang hendak kamu perbuat Menikmati hidup mewah dan seluruh kebutuhanku kalian harus penuhi Jika demikian pibu ini akan berakibat maut bagi kedua belah pihak Terserah kalian, dan kalian akan tewas dan kepala kalian akan saya gantung di alun-alun Sahut si Sin Kiam, Song Bun dengan cepat melompat menerjang Pertempuran seru pun terjadi, selama empat puluh jurus Song Bun masih mantap dengan serangannya Namun menginjak jurus kelima puluh pedang sakti si Sin Kiam menorah luka di pahas Song Bun Hehehe, hahaha, sebaiknya kalian maju semua tentang si Sin Kiam Jumawa Coa Gin Ma dari Coa Chi yang terjun ke tengah arna dengan jurus ularnya yang kuat dan dasyat Dia kau su itu dengan mengerahkan kemampuan mengurung si Sin Kiam Namun lagi-lagi keduanya terbentur kesaktian pedang lawan yang luar biasa Gerakannya yang ringan dan gesit serta ayunan pedangnya yang luar biasa menghadang keroyokan dua lawannya Dan lama-kelamaan dua kau su terdesak, lalu Liang Hon masuk ke dalam pertempuran Hahaha, haha, sebaiknya kalian maju semua, coba jajal kalian kemampuanku Saya memang pantas dijadikan guru besar Ujar si Sin Kiam sambil memainkan ilmu pedangnya yang luar biasa Dua puluh jurus kemudian Krok, sebuah tusukan menegani betis Song Bun sehingga ia terduduk Dan tiga kau su lain masuk mengeroyok si Sin Kiam Bao Ye Uping dengan tendangan halilintarnya menerjang lawan Namun Gin Kang si Sin Kiam amat luar biasa Lima pengeroyoknya yang sudah berilmu tinggi itu dihadapi dengan baik Pertempuran luar biasa hebat terjadi di lembah yang kuat Hembusan anginnya, riap-riapan rambut dan pakaian mereka berkibar Gerakan si Sin Kiam menderhebat mengancam nyawa lawannya Kilatan pedangnya demikian menggiriskan disertai kemilau pedang yang sangat tajam Pertempuran itu nampaknya seimbang sampai sekian lama Dan setelah si Yang mulai redup mendapatkan sore Enam lawannya semakin kacau dan kalang kabut Hebat memang si Sin Kiam dengan pedangnya yang tajam dan kuat Dan suatu ketika cambuk Song Bun lepas karena tangannya kembali terluka Lalu disusul kipas Kwi Tao dari perguruan Pek Bian Kipas putih lepas karena pergelangannya luka kena sabutan pedang Hahaha, hahaha, apa kalian kira akan dapat mengalahkan si Sin Kiam walaupun dikeroyok Hahaha, hahaha, teriak si Sin Kiam Tiba-tiba Kun Bao menerjang dan memapaki sebuah pukulan Sin Keng yang akan menghabisinya walau leng Plak, duar, si Sin Kiam terlempar dua tombak dengan tubuh menggigil Matanya melotot ketika melihat pemuda dengan tenang berdiri dengan tenang Para Ciam Pua, maaf saya ikut campur Untuk mencegah kematian yang sia-sia, si Sin Kiam memang punya kehandalan lebih dari para Ciam Pua Siapa kamu anak muda, sehingga begitu lancang ikut campur Si Sin Kiam saya adalah Kua Akun Bao, ibu ini tidak sepatutnya menghilangkan nyawa Hahaha, hahaha, apakah para orang tua ini akan mengandalkan pemuda ingusan ini? Ciam Pua adik saya tolong diberi petunjuk selah Sin Leong yang sudah berdiri di belakangnya Kun Bao, Sin Leong jangan gegabah, biarkan kami menghadapinya Selah bawa Ye Uping tidak menagap Ciam Pua Sekarang para Ciam Pua istirahat saja dulu, sahut Kun Bao Hahaha, hahaha, apa yang kamu miliki sehingga begitu percaya diri teriak si Sin Kiam jengkel Si Sin Kiam, mulailah, aku minta petunjuk sebagai aman kata saudara saya, tantang Kun Bao Bangsat haram jadah, rasakan tanda seru teriak si Sin Kiam dengan serangan ganas Pedangnya berkilat menyambar tujuh jalan darah mematikan Namun sampai 20 jurus Kun Bao masih berkelit Ginkang si Sin Kiam ketemu tanding, sehingga amarahnya memuncak Ilmu pedangnya yang luar biasa dimainkan dengan kekuatan dan kecepatan penuh Tering, terang, dua Mowipit Kun Bao telah berada di lengannya Jurus Im Yang Bun Sin Im Hoat dikeluarkan Gerakan indah tangan yang melukis membuat si Sin Kiam terpapar ke samping Dia terkejut melihat daya serang dua Mowipit yang seperti melukis seiring dengan lukisan di bawah membentuk kuda-kuda aneh Namun semua gerakan itu sangat menekan semua serangannya Terima kasih telah menonton